Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mas Tono mau bagi info jalur alternatif dari Dema ke Semarang via Pasar Wonosalam. Harapan Mas Tono, dengan video ini teman-teman bisa terhindar dari kemacetan efek perbaikan jembatan Wonokerto. Jalur ini sangat efektif apabila titik kemacetan sudah mencapai jalan lingkar Dema. Untuk spesifikasi kendaraan yang bisa lewat, diantaranya sepeda motor, mobil pribadi, truk kemuatan kecil sampai sedang, dan minibus. Untuk kendaraan besar dan berat, tidak Mas Tono saranin ya lewat sini. Untuk patokan jalannya, bagi teman-teman yang dari arah timur, apabila sudah sampai di lingkar Dema, Perhatikan lokasi proyek pembangunan gerbang tol, yang lokasinya ada di sebelah kiri jalan. Selepas melewati proyek tersebut, kurang lebihnya lurus sekitar 2 km, teman-teman akan bertemu dengan lampu merah atau traffic light. Nah, dari sini teman-teman ambil arah kiri ya. Dan jangan lupa nih, buat nyiapin uang receh untuk paugah. Seperti halnya jalur alternatif lain, teman-teman. Di sini, di tiap tikungan maupun persimpangan, biasanya ada paugah, teman-teman. Maka dari itu, fungsinya uang receh itu ya, buat berbagi bersama mereka. Ya, hitung-hitung untuk jasa penunjuk arah gitu ya, teman-teman ya. 500 itu cukup, teman-teman. Tapi kalau semisal kalian mau kasih lebih, tidak apa-apa. Tidak dikasih pun, mereka juga tidak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau semisal ada rezeki lebih ya, alangkah baiknya kita berbagi gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi, sehabis belok kiri tadi ya, teman-teman itu lurus aja sejauh kurang lebihnya 2 km. Sampai bertemu perempatan pasar Wonosalam yang ada balihu kudang garam signaturnya. Nah, kemudian teman-teman ambil kiri nih. Lurus aja sampai dengan nanti ketemu terowongan tol. Nah, gitu ya. Nah, ini ya teman-teman terowongan tolnya. Sehabis teman-teman melewati terowongan tol ini, teman-teman akan ketemu persimpangan teman-teman. Nah, di sini untuk yang lurus itu adalah arah dempet. Teman-teman ambil arah kanan, teman-teman. Nah, ini arah kanan. Lurus aja ya. Untuk kondisi jalan dari Pantura tadi sampai dengan di titik ini tuh kondisinya full cor. Bisa untuk simpangan, masih cukup lebar lah, nyaman. Di sini teman-teman nanti lihat 2 jembatan. Yang pertama dari jembatan pelangi dan yang kedua ini jembatan berwarna biru. Sehabis jembatan ini, teman-teman akan ketemu perempatan dan langsung belok kanan. Ya, jadi langsung belok aja ke kanan setelah jembatan berwarna biru tadi. Setelahnya teman-teman ikuti aja jalan ini. Tidak usah pakai belok-belok sampai nanti ketemu Pak Ogah teman-teman ya. Nah, di sini untuk jalan yang ini tuh agak sedikit sempit teman-teman. Jadi kalau untuk persimpangan mobil kecil sih aman ya. Tapi kalau ada mobil yang agak cukup besar itu harus memperlambat laju teman-teman. Soalnya untuk kanan, sisi kanan, kiri jalan cor atau petonnya ini tuh tidak diuruk teman-teman. Jadi hati-hati kalau terlalu mepet takutnya nanti teman-teman kejeblos gitu ya. Nah, di sini teman-teman belok kiri ya. Tidak ada Pak Ogah, patuhannya ada masjidnya itu ya. Nah, setelah jalan ini, itu jalan akan berubah kontur menjadi jalan padas. Tapi sudah padat sih teman-teman. Dan debunya ini cukup lumayan. Jadi kalau mungkin yang teman-teman naik sepeda motor ini ya disarankan pakai masker lah ya. Itu, nah jalannya sangat berdebu sekali. Tapi untuk kepadatan sih sangat bagus. Jadi tidak terlalu bergelombang gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ada pertigaan kita ambil kanan. Nah, di sini jalan masih agak cukup jelek ya teman-teman ya. Ya, tapi sudah lumayan lah. Ini Mas Tono ambil videonya di awal Agustus ya teman-teman. Jadi cuaca ya, ini di puncak musim kemarau nih. Panas sekali. Tumbuhan pada mulai mengering. Dan juga banyak, tadi banyak bendera ya. Dan umbul-umbul ya. Karena memperingati hari kemerdekaan negara kita teman-teman. Tentunya diperingati dengan sukacita dan gembira. Oke, lanjut ya. Di sini ada persimpangan nih teman-teman. Kita harus belok ke kiri ya teman-teman ya. Lewati jembatan kecil ini. Nah, ini trikinya ini. Di titik ini itu agak sulit teman-teman. Kalau ada mobil besar. Makanya tadi Mas Tono gak nyaranin. Kalau mobil besar lewat sini ya. Karena di beberapa kondisi jalan itu Mas Tono harus benar-benar berhenti dan mengalah teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang pengendara mobil kecil ya. Apabila kita bersimpangan dengan mobil muatan yang lebih besar. Sebaiknya kita ya ngalah teman-teman. Karena mereka gak akan ngalah. Karena pertimbangan mereka adalah apabila mereka keceblos ataupun jatuh. Susah buat bantuinya teman-teman. Tapi apabila kita naudubillah ya. Kemungkinan terburuknya apabila kita keceblos teman-teman ya. Itu masih bisa ditolong banyak orang teman-teman. Karena mobil kecil. Tapi kalau bayangkan mobil muatan segede itu. Apabila terjeblos ya. Yaudah. Susah nanti memalah macetnya parah. Jadi biasanya untuk mobil besar itu gak akan mau ngalah. Kita ya tahu dirilah. Mobil kecil yang bisa melipir itu sebaiknya ngalah atau berhenti dulu teman-teman. Itu ya. Nah di ujung jalur ini teman-teman. Nanti akan bertemu simpangan teman-teman. Jika lurus itu teman-teman akan mengarah ke jalur Pantura ataupun Pasar Buyaran. Nah Mas Tona ambil kiri ke arah Semarang, Karangawen maupun Guntur teman-teman. Nah di jembatan ini teman-teman. Itu merupakan pertemuan arus yang dari arah Semarang maupun dari Demak maupun dari Demak ke arah Semarang. Semua kendaraan ini pastinya menghindari kemacetan di jembatan Wonokerto teman-teman. Setelah melewati jembatan besar ini teman-teman nanti akan ada persimpangan lagi. Bagi teman-teman yang ingin ke arah Karangawen ataupun Guntur langsung belok kiri. Ke Semarang pun bisa. Ataupun kalau teman-teman hanya ke arah Semarang itu lewat lurus juga bisa. Nah disini yang Mas Tona mau bahas untuk jalur yang lurus teman-teman itu kondisi jalannya itu sempit ya teman-teman ya. Kemudian ada beberapa ruas sekitar 2 km itu rusak teman-teman. Sedangkan di arah kiri itu jalurnya lebih lebar dan bagus. Jadi semua terserah ke teman-teman ya yang dari arah Semarang nih mau lewat lurus ataupun belok kiri. Saya Mas Tona saranin belok kiri aja. Oke sampai disini videonya ya. Mas Tona pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan videonya. Disitif kalau kalian gak suka. Share jika dirasa bermanfaat videonya. Jangan lupa tinggalkan komentar ataupun kritik ya. Subscribe tentunya. Mas Tona pamit. Bye.